Tua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto berangkat ke Malaysia untuk memantau sidang Wilfrida Soik hari Senin esok. Wilfrida adalah TKW yang terancam hukuman mati karena membunuh majikannya. Prabowo mengatakan kondisi Wilfrida sangat memprihatinkan selama ini ia tidak pernah mendapat penanganan yang maksimal dan pendampingan pengacara. Prabowo akan berkoordinasi dengan Duta Besar Indonesia di Malaysia untuk memaksimalkan upaya permohonan grasi Wilfrida kepada pemerintah Malaysia. Prabowo akan menghormati hukum yang berlaku di Malaysia karena masih banyak TKW yang mencari penghidupan di sana. Wilfrida Soik, TKW asal NTT, terancam hukuman pancung di Malaysia karena diduga membunuh majikannya. Wilfrida yang pada saat kejadian berusia 14 tahun mengalami siksaan dari majikannya. Saat ini Wilfrida berusia 17 tahun.